Pemirsa saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki muncul ke permukaan. Saksi kunci merupakan teman dekat Eki yang bernama Liga Akbar. Kemarin Liga memberikan keterangan kepada kepolisian dan juga mencabut jumlah poin pernyataannya di BAP kasus tersebut yang dibuat tahun 2016. Di sisi lain, keluarga hukum keluarga Peggy Setiawan berharap ayah Eki yang merupakan seorang anggota aktif kepolisian Ibnu Rudiana muncul ke publik dan menjelaskan banyak hal yang menjadi pertanyaan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Plot twist kembali terjadi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang berlangsung 8 tahun lalu. Kemunculan saksi kunci kasus tersebut kian mengundang rasa ingin tahu. Selasa kemarin, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yang bernama Liga Akbar Cahyana mendatangi Mabolda, Jawa Barat. Dalam putusan pengadilan negeri Cerebon di tahun 2017, Liga Akbar disebut berada di lokasi pembunuhan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam yang melintas di depan SMPN 11 Cerebon. Liga dimintai keterangan penyidik selama kurang lebih 5 jam. Ia didampingi 7 kuasa hukumnya. Ada 15 pertanyaan yang dicecar penyidik diantaranya mengenai kronologi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam keterangannya kepada penyidik, saksi Liga Akbar mencabut beberapa poin BAP pada tahun 2016 yang lalu. Rencananya, 4 saksi yang merupakan rekan Liga Akbar akan dihadirkan guna memperkuat pernyataannya. BAP yang sudah dahulu, BAP yang waktu 2016, yang sudah dikonfirmasi oleh Liga dan sudah terkontrikasi oleh Liga. Ada beberapa poin yang oleh Liga sendiri dicabut. Namun, memang akan dilakukan mendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian. Karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi-saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Ada 4 orang saksi yang telah diterangkan dalam BAP dan dimasuk dalam BAP. Ya, kemungkinan dalam waktu dekat akan kami hadirkan saksi tersebut. Saksi itu temannya Liga? Temannya Liga, temannya Liga juga, teman Liga semua. Bang, kemungkinan sih, apakah Liga dengan si korban ini memang mengenal atau? Oh, dengan korban ya, mengenal. Kenal kurang lebih sekitar 4 bulanan atau 6 bulan dengan korban Eki ya. Dan Fina pun mengenal, mengenal dekat dengan mereka berdua. Kalau kejadian sih, Liga pada saat itu memang berada di ini ya. Nah, makanya ini untuk penjelasan lebih lanjut, kita mohon waktu kepada teman-teman media. Karena Liga sendiri akan menghadirkan saksi-saksi yang bisa menguatkan keterangan dia pada saat tadi diperiksa oleh kepolisian. Liga berharap keterangannya dapat memberikan titik terang pengungkapan kasus pembunuhan Fina dan Eki. Liga sendiri merupakan teman baik Eki. Minta doanya aja buat Al-Mahrum Eki, Al-Mahrum Fina, dan minta doanya buat semuanya. Biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Jadi saksi kunci. Kasusan dari dibadit. Saksi kunci. Yang mendorong untuk. Karena dipanggil dari polder. Jika sebenarnya dengan Al-Mahrum sedapat apa sih bisa diceritakan sedikit ya? Sudah kayak adik-kakak dulu. Kayak saudara. Bapak dan mamahnya juga udah tahu saya. Pernah curhat? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Baik kalau soal Semara atau geng motor itu pernah curhat? Semara dan geng motor. Saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau Eki? Ke Eki. Kuasa hukum Liga Akbar akan mengajukan permohonan kepada LPSK dan Komnas HAM untuk melindungi Liga. Sementara itu kuasa hukum Ayah Pegi Setiawan meminta Ibtu Rudiana yang merupakan anggota kepolisian di wilayah Polda Jabar muncul ke publik. Menceritakan kronologi penangkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam agar kasus tersebut terang benderang. Keluarga Pegi menilai Ibtu Rudiana mengetahui peristiwa dibalik penangkapan para pelaku yang saat ini sudah berada di dalam bui. Ya tentu kami berharap bahwa bapaknya Eki Pak Rudiana tidak tinggal diam ya. Karena bagaimanapun beliau seorang ayah daripada Eki, kemudian yang paling penting adalah beliau ditunggu oleh publik kan gitu ya. Supaya kasus ini terang benderang. Karena saya pun yakin bahwa beliau memiliki tentu bukti-bukti yang dimiliki oleh beliau ya pasti memiliki bukti-bukti. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu bak benang kusut. Diharapkan keterangan dari saksi kunci dan ayah Eki Ibtu Rudiana dapat mengurai kerumitan dan mengungkapkan fakta-fakta kasus tersebut. Tim TV One menggabarkan. Pemisah akankah keterangan Rudiana dan Liga Akbar membuka bapak baru pengukapan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Untuk membahasnya telah bergabung dengan kami, kuasa hukum dari Pegi Setiawan Deddy Purwanto, kuasa hukum Liga Akbar Pak Yudhya Alamsyah, serta mantan kabar skrim Komjenpol Purnangwirawan Susno Duwaji. Selamat petang bapak-bapak. Kita ke kuasa hukum Pegi Telibadulu. Selamat petang. Pak Deddy Purwanto. Ini sebenarnya apa yang Anda harapkan dari kemunculan keterangan dari Pak Rudiana? Selamat sore Bang Samuel ya. Selamat sore juga buat Pak Susno dan rekan-rekan saya Pak Yudhya. Gini ya, kami sebagai kuasa hukum Pegi Setiawan itu berharap Pak Rudiana itu bisa menjelaskan ke publik. Jadi publik itu nggak bertanya-tanya. Apalagi ini sekarang muncul lagi ada kesaksian dari Liga Akbar. Nah, kesaksian Liga Akbar ini kan nanti bisa mematahkan kalau memang benar itu bisa diuji. Kebenarannya apalagi nanti Liga Akbar harus menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan pernyataannya dia. Ini nanti akan dikonfirm dengan Pak Rudiana. Makanya Pak Rudiana itu penting sekali di sini. Yang muncul untuk hadir memberikan statementnya dia atas laporannya dia. Jangan cuma keluarga Vina yang muncul yang kemarin sudah dipiksa sama Kolda. Nah sekarang, apa sih Pak Rudiana ini posisinya? Karena kan sama-sama gitu, si Eki itu jadi korban. Kenapa dia itu diam, tidak mau memberikan statement apapun, tidak memberikan gambaran yang jelas terkait peristiwa tahun 2016. Juga dasarnya dari laporan beliau. Harusnya ini Pak Rudiana itu dengan gagatnya itu ngomong lah ya. Menceritakan semuanya agar semuanya juga enggak kayak benangkusut seperti ini gitu. Saya harapkan juga keluarga Peggy dan kami tim hukum itu Pak Rudiana ayo muncul memberikan statement ya terkait peristiwa tahun 2016 yang lalu agar semua terang-benerang. Pak Dedy, sebetulnya kalau langsung lurus kepada intinya, informasi apa sih yang diharapkan oleh keluarga Peggy yang keluar muncul dari mulut Pak Rudiana ini? Kita berharap begini. Kami tim hukum itu berharap Pak Rudiana itu saat memberikan laporan itu apa sih? Laporannya apa? Ya, posisinya itu kejadian yang sebenarnya itu apa. Jangan ditutup-tutupi, ini ada kasus tetapi karena dia itu berperannya sebagai aparat saat itu dengan serta merta melanggar SOP. Oke, jadi ayo Pak Rudiana memberikanlah statement pertanggung jawabannya juga terkait masalah perkaranya almarhum anaknya Eki dengan Vina. Ini kan yang maju ketol sekali itu kan si Vina tuh ya. Kita berharap ya Pak Rudiana memberikan statement apa yang terjadi sesuai dengan apa yang dia rasakan gitu, apa yang dia laporkan dulu. Begitu. Baik, kita ke Pak Susno 2 aja. Pak Susno ini sepertinya akan ada harapan dari keluarga yang muncul dari kasus Peggy ini. Ini akan seperti apa yang diandap bisa tangkap Pak Susno? Baik, selamat sore semuanya. Jadi ini tidak ada yang baru ya. Hanya kita saja menamakan saksi kunci. Justru bukan saksi kunci karena keterangannya justru berkurang. Kan dia sudah pernah jadi saksi di pengadilan. Sekian tahun yang lalu. Nah sekarang justru poin-poin kesaksiannya sekian tahun yang lalu beberapa dicabut. Nah jadi dia bukan saksi kunci. Terus walaupun si Liga Akbar mendatangkan teman saksi lain untuk memperkuat sebanyak berapa orang. Yang tadi empat orang juga tetap keterangannya keterangan saksi. Nah tidak terlalu perlu lagi keterangan saksi. Sudah banyak sekali. Nah yang perlu sekarang adalah untuk membuktikan apakah Peggy ini pelaku atau bukan. Dari saksi yang ada itu sudah cukup. Sekarang cari yang namanya saintifik itu apa untuk mendukung kekuatan ini. Kesaksian Peggy walaupun didukung kesaksian lain tanpa didukung oleh saintifik berupa sidik jari dan lain sebagainya. Maka itu hanya saksi saja. Pak Susno maaf saya potong. Pak Susno keinginan dari kuasa hukum keluarga Peggy ini supaya Rudiana ayah dari Eki ini muncul ke publik. Dan mengatakan hal apa yang ia ketahui 8 tahun yang silam. Nah apakah memang betul-betul penting keterangan dari Rudiana ini. Karena Rudiana informasinya mendapatkan informasi dari Aeb dan Dede. Nah sepenting itukah Rudiana harus datang harus memberikan keterangan supaya jadi clear. Supaya jadi jelas apakah ini berkaitan dengan Peggy atau tidak begitu Pak. Sangat-sangat penting ya. Karena untuk mendasari kan Pak Rudiana tidak di TKP saat kejadian. Kalau yang membuat laporan tentang peristiwa ini namanya laporan pulisi. Si pelapornya adalah Pak Rudiana. Maka perlu ditanyakan kepada Pak Rudiana. Dasar buat laporan itu keterangan siapa. Kalau keterangannya Aeb, keterangannya siapa namanya termasuk Iqbal ini ya. Dede-dede Pak. Yang awal Aeb-san Dede. Keterangan Dede atau keterangan Memel. Nah itu udah gak ada bukti-bukti pendukung yang lain. Karena gak ada bukti pendukung yang lain. Maka laporan pulisinya itu lemah. Nah karena lemah itu kecuali kalau ada pendukung lain bukan hanya saksi-saksi. Karena saksi ini kan lemah semua sekarang ini. Nah kalau keterangan saksi yang lapor kepada Pak Rudiana itu didukung dengan alat bukti fisik berupa laboratorium. Berkali-kali saya katakan berupa DNA, berupa sidik jari, berupa CCTV dan sebagainya itu kuat. Nah saya yakin Polri sekarang menentukan Peggy sebagai saksi, sebagai tersangka hanya didukung dengan keterangan-keterangan saksi. Masih mencari alat bukti saintifik. Kalau tadi mau ngajukan pra-peradilan, mau ngajukan penangguhan, ya bagus sekali ditangguhkan dulu. Karena ini perlu waktu lama untuk mencari bukti fisik yang betul-betul yang dinamakan saintifik untuk mendukung keterangan para saksi. Kalau hanya mengandalkan saksi-saksi nanti ada saksi yang mengatakan melihat betul dia ikut. Ada saksi juga yang mengatakan tidak ikut gitu, tidak lihat. Nah yang mana yang benar untuk menguji omongan-omongan keterangan-keterangan ini bukan didukung oleh saksi-saksi, tapi didukung oleh alat bukti saintifik yang tidak terbantahkan gitu. Baik, Pak Susno ini yang terbaru ada juga Liga Akbar yang telah mencabut BAP-nya yang dibuat tahun 2016 siang. Nah nanti seperti apa tanggapan dari Pak Susno saat lagi tetap bersama kami di Kabar Peta. Bersama kita lanjutkan dialog, kita ketanyakan ke kuasa hukum dari Liga Akbar, Pak Yudya Alamsyah. Pak Yudya ini 2016 dicabut BAP-nya. Ini sebenarnya apa alasan dari pecabutan BAP tersebut, Pak Yudya? Halo, Pak Yudya. Panggilan Polda Jabar. Baik. Ya? Silahkan dilanjutkan Pak Yudya. Baik, silahkan lanjutkan Pak. Halo? Ya, kemarin Liga Akbar sudah memenuhi panggilan dari Polda Jabar. Atas panggilan. Ini harus digarisbawai atas panggilan Polda Jabar. Jadi bukan kami yang mengajukan. Karena Liga Akbar ini sudah pernah dipanggil oleh Polres Cilbon dan menjadi dimintai keterangannya. Nah, pada saat kemarin akan diperiksa di Polda Jabar, Liga Akbar ini mendatangi kami, minta untuk didampingi dan perlindungan hukum. Karena yang bersangkutan ini merasa ada ganjalan. Karena pada saat pemeriksaan 2016 itu ada keterangan. Pak Yudya ini ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor. Salah satunya pada saat BAP itu akan ditandatangani, Liga Akbar ini sempat menolak beberapa kali. Karena tidak sesuai dengan fakta hukumnya, kronologisnya. Nah, tapi apa boleh buatlah pada saat itu Liga Akbar tidak bisa menolak dengan dasar yang disampaikan oleh penyidik. Sehingga dengan berat hati Liga Akbar ini menandatangani BAP tersebut. Nah, inilah titik pencabutan ini kita titik beratkan di situ. Karena ini akan merubah suatu kronologis peristiwa yang terjadi dalam perkara ini. Karena rangkaian peristiwanya ini sekarang terputus. Antara Liga Akbar dengan saksi AEP dan Dede. Nah, kami merasa ini antara Liga Akbar, AEP dan Dede. Ini satu jalur, satu alur. Pak, jadi dalam BAP itu apa yang disampaikan oleh Liga Akbar itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kemudian dicabut dalam BAP lima tahun tersebut yang baru diralat ataupun dikatakan bahwa itu ternyata tidak benar kejadiannya ada delapan tahun yang lalu. Apa saja Pak, di segmen sebelumnya Bapak mengatakan soal pelemparan itu tidak ada ya Pak ya. Terus apa lagi yang dicabut Pak oleh Liga Akbar Pak? Betul. Nah, itu yang titik beratnya itu pada saat terakhir Liga Akbar itu bertemu dengan Eki dan Vina itu sekitar pukul tujuh malam setelah maghrib. Mereka berdua pamitan untuk kekunian acara klub, acara klub, musawarah klub katanya. Nah, dari kronologis di situ, isu terputus di situ. Pertemuannya di situ. Nah, akan tetapi dibuat lagi alur cerita yang seakan-akan pada jam itu antara Liga, Eki, dan Vina ini berjalan. Menggunakan sepeda motor, di sana ada kejar-kejaran, ada pelemparan, dan ada omongan, omongan apa namanya. Ya, silakan. Pak Yudia, sebentar. Sebelum saya menuju ke Pak Susno. Pak Yudia, pada saat itu berarti dikatakan, sekali lagi kami konfirmasi bahwa 8 tahun yang lalu Liga Akbar itu diarahkan untuk membuat sebuah keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ia ketahui pada saat itu. Nah, siapa yang meminta dia untuk menandatangani BAP tersebut dan mengatakan bahwa itu sesuai dengan yang terjadi sebetulnya, walaupun ternyata tidak sesuai, ternyata menurut Liga Akbar kemudian. Siapa yang meminta, Pak? Ya, itu kan spontanitas pada saat pemeriksaan. Nah, di ruangan situ cuma ada dua orang. Informasi yang saya terima yaitu Liga Akbar dan penyidik. Makanya penambahan alur cerita itu, alur kronologis itu, ya tidak lain karena dari penyidik sendiri meminta untuk itu ditarang tangani. Walaupun Liga Akbar ini sudah beberapa kali menolak. Oke, baik. Baik, kita menangkap Pak Yudia. Beberapa kali menolak sampai terakhir pun ya penegasan dari penyidik itu. Baik, Pak Yudia, kami menangkap Pak Susno. Dan kita ke Pak Susno dulu aja. Pak Susno ini dengan pencabutan BAP ini akan seperti apa efeknya pada pengusutan kasus ini, Pak? Jadi ada dua ya. Pertama, untuk yang sedang disidik sekarang, yaitu tersangka PG, ini sangat menguntungkan bagi dia. Bahwa artinya peristiwa yang terjadi 2016 itu sangat kecil akan menyangkut nama dan PG yang sekarang ditahan. Kedua, ini kalau benar, kalau bisa dibuktikan apa yang dikatakan oleh Liga Akbar, bahwa dulu penyidikan ini mengarah kepada keterangan seperti yang disampaikan oleh saksi Aib yang jelas berbohong. Maka, pada persidangan itu jelas skenario kasus itu bukan berdasarkan kejadian sebenarnya. Catatannya ya, catatannya kalau benar yang disampaikan ini. Maka, sidang pengadilan tingkat pertama dan sidang pengadilan tingkat banding dan sidang pengadilan kasasi itu menyidangkan skenario rekayasa. Dan ini sangat berguna bagi pengacara-pengacara advokat-advokat, baik advokat tersangka PG maupun advokat para terpidana yang sekarang masih di dalam dan advokat daripada terpidana yang sudah keluar, yaitu Saka Tatal, untuk mengajukan peninjauan kembali. Sehingga mereka bisa dibebaskan dan Saka Tatal bisa dipulihkan nama baik. Dan juga ini penting untuk dunia peradilan di Indonesia. Seandainya ya, saya tidak mengatakan apa yang dikatakan siapa Liga Akbar itu benar. Seandainya, sekali lagi, saya katakan seandainya, ini agar orang-orang yang mencintai hukum di Indonesia, ini catatan bahwa hukum di negara kita ini praktisnya tidak sedang baik-baik saja. Sangat menyedihkan kalau perkara bisa direkayasa seperti itu. Lihat nasib orang, tujuh orang masih mendekam dalam penjara, menunggu mati di dalam penjara karena sungur hidup. Baik, terima kasih Pak Susno Duwaji atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Dan terima kasih juga Pak Dedy Perwanto dan juga Pak Yudia, masing-masing dari kuasa hukum, baik itu dari kuasa hukum keluarga atau dari kuasa hukum Liga Akbar dan juga kuasa hukum dari Peggy Setiawan.